Tim Nas U23 berhasil memastikan diri melaju ke final piala AFF U23. Saat berhasil mengalahkan Thailand di Stadion Rayong Provinsi. Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1. Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1. Tim Nas Indonesia U23 tampil impresif di depan publik tuan rumah Thailand. Meski dalam tekanan supor terlawan, tim asuhan Shin Taeyong itu bisa bermain lepas dan percaya diri. Kelly Sroyer berhasil membawa tim Nas Indonesia unggul di menit ke-9, melalui sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Indonesia berhasil menambah keunggulan melalui tandukan Muhammad Ferrari. Asis dari lemparan ke dalam Roby Darwis. Thailand sempat mencetak gol untuk menipiskan ketertinggalan namun gol bunuh diri back Thailand menjadi keunggulan di menit akhir. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir, serta mengantarkan Garuda Nusantara ke final. Kemenangan tim Nas U23 menghentikan rapor apik Thailand yang tidak kalah di turnamen ini. Dalam tiga pertandingan di grup A, Thailand selalu meraih kemenangan. Dan Indonesia menjadi tim pertama yang mencetak gol ke gawang Thailand. Di final Garuda Nusantara akan menghadapi Vietnam. Di semifinal sebelum, Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Ini menjadi final kedua setelah final tahun 2019. Pelatih Thailand, Isara Sritaro menyayangkan kekalahan 1-3 yang dialami Thailand dari tim Nas Indonesia U23. Namun, menurut Isara kekalahan tak terhindarkan karena tim Nas U23 main lebih baik dari timnya. Meski dengan squad Shintayong seadanya. Pertama-tama, saya harus mengakui kami tidak bermain dengan baik dan Indonesia bermain dengan baik karena selalu menjangkau kami, kata Isara Sritaro seperti dikutip siam sport. Kami kebobolan dengan mudah dan itu membuat kami terpukul. Kami mencoba bangkit, akan tetapi kembali kebobolan. Ketika kebobolan lagi malah semuanya menjadi semakin sulit, tegas Isara Sritaro. Ia juga menyebutkan bahwa timnya kesulitan mencetak gol. Dan akan fokus ke perebutan tempat ketiga. Bagi pelatih Shintayong, ini merupakan kemenangan pertama saat menghadapi Thailand. Seperti yang diketahui, Shintayong pernah dikalahkan Thailand di final leg pertama FF Suzuki Cup di Singapura dengan skor mencolok 4-0. Serta bermain imbang di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan skor 2-2. Namun, itu adalah sebuah cerita lama. Sebab pada malam ini, Kamis, 24 Agustus 2023, tren buruk itu berakhir. Sebab Shintayong yang melatih timnas Indonesia U23 sukses mempermalukan Thailand 3-1 di semifinal Piala FFU 23-2023. Simak ulasan lainnya dari kami, di video berikut. Salam olahraga, kita awali informasi kali ini dari kabar Shintayong yang dituntut mundur. Sejak datang menjadi pelatih timnas Indonesia, pada tahun 2020, yang saat itu masih dipimpin oleh Iwan Bule, Shintayong tak kunjung mempersembahkan profi juara. Alhasil, besakan agar SP mundur semakin deras. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, menilai wajar, jika ada suara-suara yang menginginkan agar pelatih asal Korea Selatan tersebut angkat kaki. Mundur! Mundur dulu! Apalagi, Shintayong masih sulit mendongkrak prestasi tim Garuda di segala level umur. Meski 4 tahun tanpa trofi, Shintayong berhasil mengubah timnas Indonesia menjadi lebih baik. Prestasi terbaik Shintayong adalah membawa timnas senior dan timnas U20 lolos ke piala Asia. Menurut Akmal, selama 4 tahun melatih baik kelompok umur maupun senior, pelatih asal negeri Gimseng tersebut justru mengalami penurunan prestasi. Di piala AFF sendiri timnas Indonesia U23 begitu melempem, kendati timnas Garuda masih bisa melaju ke semifinal, dengan menunggu hasil tim lain. Timnas U23 Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sebagai runner-up grup. Kemenangan Malaysia dan Vietnam di laga Pamungkas Fase Group turut memastikan timnas Indonesia U23 lolos semifinal piala AFF U23-2023. Malaysia berhasil mengalahkan Timor Leste 3-1 pada laga kedua grup B di Stadion PTT, Rayong. Sementara Vietnam berhasil mengalahkan Filipina di laga terakhir grup C. Kemenangan ini membuat Vietnam mantap di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Sementara Filipina harus puas mengakhiri perjuangan mereka di posisi runner-up dengan 1 poin. Selanjutnya Malaysia akan bertemu Vietnam, sementara tuan rumah Thailand bentrok lawan Indonesia di semifinal. Rangkaian pertandingan semifinal ini akan digelar di Stadion Rayong pada Kamis 24 Agustus. Penyerang Arema FC, Gustavo Almedia menjadi satu-satunya, pemain yang mencetak gol untuk Arema FC. Ia mengendong 10 pemain Arema di lapangan hingga pekan ke-9. Gustavo berhasil mencetak 9 gol alias keseluruhan gol Arema FC di Bery Liga 1. Terbaru, penyerang berusia 27 tahun itu mencatatkan brace ke Gawang Persija Jakarta. Dua gol Gustavo dalam pekan ke-9 Bery Liga 1 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, pada Minggu, 22 Agustus 2023. Itu sekaligus menyelamatkan Arema FC dari kekalahan. Dari 9 gol Gustavo di Bery Liga 1, 3 diantaranya berasal dari kendangan penalti dan 1 dari sepakan bebas. Gustavo bisa lebih gacor jika penunjukkan pelatih Arema tepat. Duel antara PSIS versus Persib Bandung, di jati diri, yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-1. Dibumbui dengan bentrokan antar supporter. Diduga supporter Persib Bandung bisa menyusup-masuk menonton pertandingan di Stadion Jati Diri. Sehingga memicu dua kubu supporter saling bentrok. Sebelumnya, terdapat saling lempar botol dan plastik ke arah supporter. Selain itu, juga ada pelemparan semacam tepung hingga mengakibatkan supporter terdesak di tribun penonton. Hingga pukul 22 WIB, sekitar 200, an supporter Persib masih tertahan di Stadion Jati Diri. Anggota Komite Eksekutif, EXPO, PSSI Arya Sinulingga mengingatkan perwakilan FIFA sudah berada di Indonesia dan memantau sepak bola nasional menyusul kericuhan supporter yang terjadi. Merespons kericuhan supporter di Laga PSIS versus Persib, Arya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menaati peraturan larangan hadir untuk supporter tamu di Laga WLiga 1 musim ini. Bahkan, Arya juga mengusulkan untuk supporter di Indonesia berbadan hukum. Terima kasih telah menonton!